selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati seperti ini dibolong seperti ini kemudian kasih garam sedikit setelah ini nanti kasih airnya nanti kukus selama 5 menit setelah itu kita matikan kompor tutup aja disitu jadi hasil telurnya itu benar-benar maksimal bagus ya cantik ya kemudian kasih air 4 setengah cangkang ya setiap 1 butir 1 setengah cangkang jadi biar hasil telur kukusnya itu cantik ya 1 2 3 4 bat setengah cangkang ya teman-teman setengah cangkang ya oke seperti ini inilah rasa mengukus telur oke kemudian kita potong tahunya ini ini dan masukkan ke piring ya teman-teman maaf karena tempatnya sempit banget ya ini ya ya oke sekarang masukkan telurnya ini sebelum dikukus ya teman-teman seperti ini resah simple menu simple malam kami steam kukus telur dan tahu ya teman-teman inilah rahasianya agar telur kita tuh nanti hasilnya tuh steam telurnya tuh halus tidak menggelembung ya teman-teman oke sekarang kita kukus telurnya selama 5 menit setelah itu kita matikan diamkan aja disitu bismillahirrahmanirrahim oke duduk-duduk 5 menit saja ya teman-teman oke kita angkat telurnya dan siram dengan daun bawang siram siram dengan minyak panas ya maaf ya dan daun bawang ya ini kasih daun bawang atasnya lalu siram dengan minyak panas ya teman-teman oke terima kasih selamat mencoba oke lah teman-teman ini hasilnya telurnya mantap sekali sekarang kasih siyaw leksoya sauce kecap asin inilah resep telur kukus ya teman-teman ceng soitan ya ala hongkong oke terima kasih inilah seperti ini kukus saja 5 menit setelah 5 menit matikan kompor di di cook aja disitu selama 10-15 menit gitu jadi hasilnya seperti ini bagus kan kalau enggak kalau langsung kukus kukus saja selama 7 atau 10 menit oke terima kasih selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba